Selamat malam, shalom semuanya, damai sejahtera bagi kita semua, selamat datang di acara program kita, program Bible Study atau Studi Kitab Suci bersama saya Romo Bayu Ope yang dipersembahkan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality Acts dan juga Faithline ID. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang sangat spesial karena tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang Petrus, tahta Petrus atau posisinya sebagai seorang paus dan bagaimana kepaus-paus ini akan diturunkan sebagai jabatan. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi kenapa disebut sebagai paus, kenapa, apa maksudnya dari semua ini. Dan ini terinspirasi dari Injil hari Minggu nanti, besok ya. Kalau teman-teman sudah ikut Misa Sore, bacaannya juga diambil dari Matius 16.13.20 yang berisi tentang Yesus yang memberikan nama baru bagi Petrus dan juga kunci. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Sebelumnya selamat datang, sekali lagi bagi teman-teman yang berada di melalui Zoom maupun juga melalui YouTube. Selamat datang dan nanti juga ada teman-teman yang punya pertanyaan atau pernyataan. Silahkan komentar, silahkan ditulis di bagian live chat baik di Zoom maupun di YouTube. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhlah hati umatmu dan nalakanlah di dalamnya api cintamu. Putuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan memperbarui muka bumi. Yalah engkau yang mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah kami dengan roh yang sama, kebijaksanaan yang sejati dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Perawan Maria, Ratu Surgawi, doakanlah kami. Santo Petrus, Rasul, doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita lanjutkan. Pertama, izinkan saya untuk membaca Injilnya, Matius 16, 13, 12. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes, pembaptis. Ada yang mengatakan juga Elia, dan ada yang pula yang mengatakan Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan memberikan jemaatku, atau gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan beritahukan kepada siapapun, bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Pertama sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan, kita bahas dulu konteksnya apa. Konteks geografis adalah tempat terjadinya event ini di mana, itu terjadi di Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi itu di mana, kalau kita lihat peta di layar Anda, itu terletak di utara Galilea, kalau Danau Galilea. Kalau kita lihat ada Danau Galilea, Sea of Galilee, itu tempat kerjanya Yesus, maksudnya tempat pelayanannya Yesus. Dan para murid kebanyakan juga dari sana, Petrus, Andreas, Johannes, dan Yohobus, sebagai contoh mereka ada melayan di Laut Galilea. Dan mereka pergi ke daya ke utara, Kaisaria Filipi, sebelum Gunung Hermon, sekitar 30-35 km dari Danau Galilea. Jadi ini sudah di luar teritori Israel. Ini di tempatnya bangsa-bangsa pagan, atau bangsa-bangsa yang bukan Israel. Kaisaria Filipi itu tempat apa, dan ada apa di sana? Mari kita lihat. Salah satu fitur penting dari Kaisaria Filipi adalah sebuah bukit, bukit batu, dan di bawah bukit batu itu ada sebuah kuil besar. Bisa lihat di screen, Anda masing-masing ada sebuah batu besar, kemudian di bawah batu besar itu ada semacam kuil, kuil besar. Ini kuil penyembahan atau pemujaan kepada Dewapan, namanya Dewapan. Dan bisa dilihat, ini jamannya Yesus sangat terkenal. Salah satu objek penyembahan Dewa Paganan, Dewapan yang sangat terkenal. Jadi orang-orang dari berbagai penjuru Kekaisaran Roma datang ke sini untuk bersembahkan kurban bagi Dewapan. Dan salah satu fitur unik dari bukit ini adalah ada sebuah gua. Bisa kita lihat di sini. Ini di masa sekarang. Di masa sekarang kita lihat meruntuhan dari kuil-kuil zaman dahulu, dan di sana ada sebuah gua. Dan kalau kita masuk ke gua itu, ada sebuah kolam. Ada sebuah kolam dalamnya. Dan waktu itu, waktu orang zaman dahulu mencoba mengukur kedalaman kolam tersebut, mereka tidak bisa mencapai dasarnya. Mereka menggunakan batu yang diikat, dicemkelungkan ke air. Tapi mereka tidak berhasil menemukan dasar dari kolam tersebut. Sehingga mereka percaya bahwa ini adalah gerbang menuju alam maut. Di mana jiwa-jiwa yang sudah meninggal, mereka masuk ke alam maut lewat gerbang tersebut. Jadi tempat gerbang maut. Jadi bisa dibayangkan Yesus berkata, kamu adalah batu karang yang besar. Kamu Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan dirikan gereja di mana. Gerbang alam maut, atau dalam bahasa Yunani, Hades. Gerbang maut tidak akan menaklukkan kamu. Jadi konteksnya, Yesus berbicara bahwa menunjukkan bahwa gerbang maut di bawah itu tidak akan pernah bisa menaklukkan gerejamu. Ini sisi lain juga bahwa ini menjadi misi penting bahwa melihat batu karang ini, batu karang yang tidak akan ditaklukkan oleh maut. Yang menarik adalah dewapan. Dewapan itu siapa? Dewapan adalah semacam tokoh mitologi di mana pencampuran atau hybrid antara manusia dan juga kambing. Manusia dan kambing. Bisa dilihat di gambarnya. Ini dewapan. Dan sepertinya, dan dewapan ini patron saint atau semacam pelindung dari berbagai hal. Tapi yang paling utama dia adalah pelindung dari gembala dan gembalaan. Gembala dan gembalaan. Nah yang menarik adalah Yesus menunjuk milih tempat ini mungkin karena Yesus menunjukkan bahwa pan itu adalah palsu. Gembala yang palsu. Dan semua yang ikut ke dia akan hancur, masuk menjadi bagian dari alam maut. Menjadi bagian dari kekuasaan gelap. Tetapi menunjukkan bahwa Yesus di sini ada gembala yang sejati. Siapa ikut aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nanti kita lihat di Injil Yohanes. Dan kepada tugas pengembalaan nanti juga akan diberikan kepada Simon Petrus nanti di Yohanes 21. Tapi kita fokus di Matius 16 dulu. Jadi ini konteksnya. Di tempatnya, bukan di Israel, tapi di daerah bangsa-bangsa non-Israel. Di Kisera Filipi. dan di tempatnya terdekat dengan sebuah kuil bagi dewa pan. Bagi dewa pan. Kita lanjutkan untuk konteks geografis. Sekarang kita lihat juga konteks tekstual. Konteks tekstualnya apa. Yesus bertanya tentang identitasnya siapa. Pertama tentang identitas anak manusia itu siapa. Yesus sebenarnya punya hobi. Bukan punya hobi. Dia biasanya memanggil dirinya sebagai anak manusia. Dan saat ditanya siapa anak manusia pada para murid. Semacam ada survei kecil-kecilannya. Lalu jawabannya adalah mengatakan adalah Yohanes Pembaptis. Elia atau Yeremia atau salah-salah satu nabi. Jadi anak manusia itu adalah sebenarnya nabi. Jadi mereka melihat Yesus anak manusia sebagai seorang nabi. Ada Elia. Kita tahu Elia. Elia. Ini juga Yeremia. Ada juga Yohanes Pembaptis. Kesamaan dari ini adalah pertama tentunya para nabi. Kesamaan dari jawaban ini mereka adalah para nabi. Kedua. Para nabi ini adalah para nabi yang lampau atau perjanjian lama atau nabi yang sudah mati. Contohnya Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal. Sudah mati. Kemudian Elia. Yesus sudah dianggap. ke surga lama. Ratusan tahun sebelum Yesus. Yeremia juga sudah wafat. Ratusan tahun sebelum Yesus. Jadi ada anggapan bahwa anak manusia itu adalah seperti para nabi. Dan Yesus dianggap memiliki kekuatan ajaib dengan muzizatnya. Dengan pewartannya penuh otoritas. Dan dengan demikian diakui sebagai nabi. Nabi tua atau nabi dari masa lampau yang telah bangkit. kemudian ada tambahan ya. Dan Yesus sepertinya tidak puas dengan jawaban itu. Lalu menurut kamu ya. Tadi kan menurut orang lain ya. Menurut kamu siapa aku ini? Kemudian Simon Petrus menunjukkan jawabannya. Sebenarnya siapa sih Simon Petrus ini diantara kedua belas rasul? Sepertinya Simon Petrus ini bahkan sebelum diangkat Yesus diangkat Yesus diubah namanya dan mendapatkan kunci. Dia sudah memiliki diakui oleh para para rasul sebagai rasul-rasul yang lain sebagai pemimpin mereka. contoh konkret ya. Simon adalah purit Kristus yang paling sering disebut dalam injil dan kisah para rasul. Kalau teman-teman coba hitung ya. Coba nanti malam coba dihitung ya. Di injil Matius Patah Petrus Simon Petrus keluar berapa kali ya. Tokoh ini keluar berapa kali ya. Kurang lebih ada sekitar lima puluhan ya. Lima puluh kali nama Petrus keluar di injil. Di keempat injil kalau nggak salah ya. dan ini lebih banyak dari murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain nggak sampai segitu. Ini menunjukkan tempat yang spesial. Kalau kita kita baca novel atau baca buku biasanya nama yang sering muncul adalah nama tokoh yang penting. Sering mengeluarkan. Tentu nomor satu Yesus ya. Kristus Yesus Kristus nomor satu karena dia tokoh utamanya. Tapi tokoh kedua pendukung utama bagaimana tahunya dari apiran dari penampilannya yang munculnya berapa kali dan dia disebut berapa kali. Dan Petrus nomor dua. Itu pertama. Kedua juga menonjol sebagai juru carak dari ke-12 seratu. Contohnya hari ini dia menjadi juru bicara yang pertama mengutarakan pendapatnya mengenai siapa Yesus. Nanti kita akan beberapa hari lalu juga kita sudah lihat bagaimana Petrus berjalan di atas air dari 12 rasul hanya dia yang berani melakukan itu. Dan yang masih ada event-event lain dimana dia menjadi juru bicara. Dan dia muncul dalam daftar 12 murid. Dan yang unik dia tidak hanya muncul dalam daftar 12 murid tetapi dia selalu muncul di yang pertama. Jadi keempat Injil Sinoptik tiga Injil Sinoptik Matthew Marcus dan Lukas mereka memberikan list atau daftar nama para rasul. Dan dari daftar ini selalu muncul yang pertama adalah Simon Simon Petrus. Dan kalau kita lihat daftar ini sepertinya ada hirarkinya ada tingkatannya dari mana Anda tahu ini ada tingkatannya bisa kita lihat nama terakhir siapa? Nama terakhir adalah Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kalau yang paling bawah itu yang dalam tanda petik yang paling buruk yang mengkhianati Yesus berarti yang paling atas bisa dikatakan sebagai pemimpin dari ke-12 rasul. Kita bisa lihat susunan di sini dibuat seolah-olah ada hirarki ada hirarki atau ada semacam tingkatan dan Simon Petrus dari ketiga Injil yang menyebutkan daftar para rasul selalu muncul yang pertama. Ini menunjukkan tempat istimewa Simon di antara para rasul. Ini bahkan sebelum kita bahas tentang apa namanya jawaban Petrus jawabannya Simon dan sebelum Simon mendapatkan nama baru dan kunci. Nanti kita bahas bersama. Kemudian jawaban Simon jawaban Simon bisa dibagi dalam dua kategori. Pertama dia mengatakan bahwa engkau adalah Kristus. Kristus itu apa? Kita tahu Kristus artinya yang diurapi. Kristus itu dari bahasa Yunani Kristus yang diurapi bahasa Ibraninya Mesias Mesias bahasa Indonesia diterjemahkan jadi orang yang diurapi. Dan ini adalah istilah teknis Biblis atau Alkitab dari seorang Raja. Seorang Raja Israel Raja Daud seperti contohnya adalah yang tertahbis Mesias. Kenapa? Karena memang untuk menjadi Raja dia perlu diurapi sebagai contoh Saul dan Daud diurapi siapa? Diurapi oleh Nabi Samuel sebagai contoh dan mereka menjadi Raja. dan Yesus adalah Raja Kerajaan Surga. Jadi Yesus mewartakan Kerajaan Surga. Di awal mewartakan dia mewartakan Kerajaan Surga. Kalau ada Kerajaan Raja-Nya siapa? Kerajaan Allah Raja-Nya siapa? Ya Yesus karena dia adalah Mesias Sang Raja. Tapi kita gak akan bahas itu. Kita coba fokus sekarang di Putra Allah. Kristus kemudian bagian kedua jawaban Petrus adalah dia mengatakan tidak hanya Kristus tidak hanya berhenti di situ tapi juga mengatakan bahwa Putra Allah yang hidup. Putra Allah yang hidup. Dan Petrus sepertinya mengakui bahwa Yesus adalah ilahi. tidak hanya Mesias manusia biasa atau manusia punya kekuatan super tidak tidak hanya itu tidak hanya Nabi manusia yang mendapatkan kekuatan ajaib dari Tuhan tidak tetapi Putra Allah yang hidup. Dalam artian Petrus mengakui bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia juga ilahi. Dan makanya Yesus bilang jawaban ini bukan dari kamu. Bukan dari daging dan tubuh kamu tapi dari Allah Bapak sendiri. Dari roh kudus. Jadi bagian Petrus menerima jawaban ini dan jawabannya benar karena bantuan roh kudus tentunya. Dan karena itu pula Petrus mendapatkan hal-hal penting. Jadi kita bisa lihat yang pemilihan Petrus sebagai pemimpin para rasul itu kita bisa lihat sudah dipilih Petrus sudah dipilih sebelumnya. Dan sehingga dia dipilih oleh roh kudus sendiri alatritunggal sehingga dia dapat mengeluarkan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat. Dan karena memang sudah dipilih dan diilhami roh kudus dia memberikan jawaban yang tepat. Dan karena jawaban ini Tuhan Yesus memberikan hak-hak istimewa kepada Simon. Apa saja yang diberikan kepada Simon? Mari kita lihat. yang diberikan kepada Simon adalah Simon Petrus nama baru kemudian fondasi gereja diberikan kemudian adalah kunci kemudian kekuatan atau kekuasaan untuk mengikat dan melepaskan untuk melepaskan apa ini apa ini semua mari kita pertama masuk dulu ke nama yang baru nama yang baru nama yang baru nama yang baru apa pentingnya nama yang baru kenapa Tuhan Yesus memberi nama yang baru kepada Simon kalau kita kembali ke perjanjian lama ada seorang tokoh besar juga yang namanya dirubah siapa dia kita tahu namanya adalah Bapak Abraham nama awalnya adalah Abram yang artinya ayah yang agung ayah yang agung artinya exalted father bahasa Inggris kemudian dirubah oleh Tuhan menjadi Abraham Bapak bangsa-bangsa jadi perubahan nama ini sangat signifikan karena ini menandakan perubahan misi dan peran dalam sejarah keselamatan dan namanya menjadi indikasi misinya menjadi signifikansi dari misinya kalau Abraham bapak-bapak bangsa berarti misinya dia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa itu akan menjadi perannya namanya adalah identitasnya nama barunya menjadi misi barunya itu kita lihat dari perjanjian lama saat Tuhan memberi nama baru kepada seseorang secara khusus Abraham begitu juga Simon Simon itu sebenarnya adalah nama variasi salah satu dari variasi bentuk dari Simeon Simeon itu nama klasik nama umum dari bangsa bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi karena dari 12 suku Israel salah satu sukunya adalah Simeon dan Simeon adalah salah satu variasi dari Simeon Bar Yunus atau bin Yunus putra Yunus jadi nama bapaknya adalah Yunus jadi Yesus bin Yosef bapaknya Yosef saya Bayu bin Budi sebagai contoh bapak saya Budi kemudian dirubah oleh Yesus menjadi dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah Petros dicembahkan kepada bahasa Latin Petrus kemudian dalam bahasa Inggris Peter tapi dalam bahasa Aram itu adalah Kevas karena bahasa yang dipakai sehari-hari pada zamannya Yesus adalah bahasa Aram Kevas Bahasa Ibrani dipakai dalam konteks liturgi baca kitab suci dalam doa tapi dalam percakapan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Aram bahasa Aram adalah Kevas jadi menunjukkan ada perubahan misi dan peran dalam sejarah keselamatan Petros memiliki misi baru karena namanya baru identitasnya baru misi dan perannya pun baru dan perannya sekarang adalah sebagai Petros Petros itu apa Petros itu adalah batu rak bahasa Inggris jadi batu batu apa batu tentunya sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai batu karang semacam batu fondasi dimana gereja akan dibangun jadi misi baru Petros adalah menjadi batu karang atau batu fondasi dimana gereja Tuhan Yesus akan dibangun jadi Petros sebagai fondasi dan Yesus sebagai yang pembangun yang pembangun gereja yang menerikan gereja dalam terjemahan bahasa Indonesia TB yang tadi yang kita baca kata yang digunakan adalah jemaat tapi menurut saya kurang tepat harusnya gereja karena rasa Yunani yang digunakan adalah eklesia eklesia adalah gereja batu karang atau batu fondasi dalam bahasa Ibrani adalah event satya event satya dan saat seorang mendengar kata event satya event satya orang tahu bahwa ini bukan batu fondasi biasa ini adalah batu fondasi yang sangat khusus sangat spesial Yesus berbicara tentang event satya jadi para kalau teman-teman sekarang kalau teman-teman sekarang ke kota Yerusalem tidak akan menemukan baik Allah atau kuil Allah kenapa karena sudah dihancurkan tahun 70 masehi oleh tentara Roma dan tidak dibangun lagi jadi kalau teman-teman sekarang ke kota Yerusalem atau kota tua Yerusalem ada kita melihat situs dimana tempat baik Allah dulu pernah biriri sekarang ada sebuah tempat namanya Dome of Rock Dome of Rock bahasa Indonesia apa saya lupa ya nanti tolong dibantu ada yang tahu jadi kalau kita lihat di foto jadi ada sebuah tempat dekatnya sebuah masjid ada sebuah tempat yang kubahnya adalah kubah emas dalam kubah emas ini sebenarnya ada sebuah batu makanya namanya Dome of Rock batunya apa ya mari kita lihat di dalamnya ada sebuah batu ini disebut sebagai batu fondasi atau event syatia jadi waktu dulu waktu zamannya Yesus masih ada baik Allah baik Allah dan ini adalah batu fondasi dari baik Allah batu fondasi dari baik Allah jadi batu ini juga dipercaya menurut tradisi Yahudi tidak ada kitab suci tapi menurut tradisi para rabi atau guru Yahudi mengatakan bahwa batu ini adalah batu fondasi dunia juga jadi saat Tuhan menciptakan dunia semua masih air kemudian menciptakan daratan yang pertama diciptakan bagian daratan adalah batini jadi ini tidak hanya batu fondasi bagi baik Allah tetapi juga bagi dunia mereka percaya jadi pusat dunia ya disitu nah posisi tepatnya dimana ini tepatnya adalah di bagian tempat Maha Kudus Holy of Holies ya jadi disini tempat kalau minggu kemarin beberapa minggu kemarin kita bahas tentang tabut perjanjian saat kita membahas tentang Bunda Maria sebagai tabut perjanjian maka sekarang kita lihat baik Allah tempat paling suci itu tempat menyimpan tabut perjanjian dan tabut perjanjian ini ditaruh di atas batu event syatia batu event syatia jadi berbicara tentang batu fondasi ini tidak hanya sembarang batu fondasi tetapi event syatia batu fondasi baik Allah bahkan batu fondasi dunia luar biasa sekali ya ternyata Petrus sebagai batu fondasi itu bukan batu fondasi biasa saja ini batu fondasi nanti saya jelaskan kita buat rangkomannya jadi udah jelas ini batu fondasi yang sangat spesial jadi kalau teman-teman ada yang namanya hari raya penghapusan dosa atau day of atonement itu kita bisa baca di buku Leviticus atau buku imamat bab 16 dikatakan setiap tahun ya seorang imam agung masuk sekali ke ruang yang paling kudus ya ruangan yang ada batu event satianya ini dan dia akan mercikan darah persembahan kepada tabut perjanjian sebagai penebusan dosa bangsa Israel nah pada kita tahu bahwa bangsa Israel kehilangan tabut perjanjian ini waktu kerajaan Babylon menyerang mereka lalu bagaimana tahun-tahun berikutnya kemana darah ini dipercikan saat day of atonement atau hari penebusan dosa ya ke batu ini di atas batu ini jadi bagaimana batu ini sangat penting bagi bangsa Israel oke kita lanjut itu batu kita tarik beberapa kesimpulan kita masih ingat ya si logisme jika weekend adalah hari libur jika sabtu adalah weekend jadi sabtu adalah hari libur oke jika batu fondasi event syatia adalah batu fondasi baik Allah oke kemudian Petrus adalah batu fondasi yang baru berarti Petrus adalah batu fondasi bagi baik Allah yang baru dan baik Allah yang baru itu apa mari kita lihat Petrus adalah batu fondasi baik suci yang Allah yang baru dan dikatakan oleh Yesus Petrus adalah batu fondasi bagi gereja maka gereja adalah baik Tuhan baik Allah yang baru jadi karena Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menjadi batu fondasi bagi baik Allah tapi Yesus juga tahu baik Allah Yerusalem pada tahun 70 30 tahun 40 tahun setelah Yesus akan hancur jadi baik Allah yang baru bukanlah baik Allah di Yerusalem yang sudah hancur tetapi adalah gerejanya ini sangat penting kenapa karena baik Allah kita tahu adalah tempat persembahan kurban dan persembahan kurban baik kurban bakaran kurban roti maupun kurban anggur itu adalah persembahan bentuk penyembahan yang paling sempurna dan karena baik Allah ini sudah tidak ada tapi kita punya baik Allah yang baru gereja dan karena gereja adalah baik Allah yang baru disini terjadi penyembahan yang sejati penyembahan yang sejati kepada Tuhan jadi kalau teman-teman baca kitab suci dengan jeli apalagi baca lima buku pertama Musa yaitu keluaran kejadian keluaran imamat bilangan dan apalagi ulangan semuanya pada dasarnya berisi tentang bagaimana bangsa Israel bisa menjadi bangsa bebas untuk tidak bebas hanya dari Mesir tapi bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang benar sesuai yang ditentukan Tuhan caranya bagaimana dengan mempersembahkan kurban dan kita juga punya persembahan kurban dimana di ekaristi kagreja kita adalah baik Allah yang baru dimana persembahan penyembahan yang sejati terjadi oke selamat hari libur hari Sabtu hari libur tapi karena pandemi ya libur terus oke oke sekarang ada kebingungan tentang nama ada yang karena kalau kita lihat dan menggunakan teks Yunani seperti ini bacanya aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dalam bahasa Yunanis oke Petros ya bahasa Inggrisnya eh sorry Yunaninya Petros dan di atas batu karang ini ya Petra ya aku akan mendirikan gerejamu jadi kata yang digunakan untuk Petrus Simon adalah Petros sedangkan batu karang adalah Petra jadi sepertinya dua kata yang berbeda jadi muncul sebuah keberatan ya keberatannya apa batu fondasi tidak mungkin Simon karena Simon adalah Petros batu kecil dan bukan Petra batu karang nah itu ada yang bilang seperti itu ya ini sudah sudah masuk sangat teknis sekali jadi ada yang bilang Petros itu bukan fondasi gereja karena dia Petros bukan Petra bukan batu karang tapi batu yang lainnya ya jawabannya sederhana ya jawaban terhadap keberatan ada dua setidaknya pertama karena kenapa disebut Petros ini adalah tuntutan tata bahasa Yunani Simon adalah laki-laki tidak bisa disebut sebagai Petra karena Petra itu untuk perempuan oleh karena itu wajar memanggilnya Petros contohnya saya nama saya Valentinus saya tidak mau dipanggil Valentina mungkin ada yang namanya Yusuf ada namanya Yusuf enggak pasti enggak mau dipanggil Yosefin enggak mau atau namanya Francisca cewek tapi enggak enggak akan mau kalau disebut sebagai Franciscus jadi ada ini karena masalah tata bahasa Yunani Petros itu laki-laki dan Petra batu karang itu dasarnya feminin tata bahasanya jadi bukan perbedaan ini hanya masalah tata bahasa kedua yang lebih mendasar jawaban terhadap keberatan nomor dua adalah Yesus waktu itu berbicara dengan bahasa Aram tidak menggunakan bahasa Yunani ini bahasa Yunani sudah terjemahkan oleh Matius dan kata yang digunakan adalah ingat tadi Kevas Kevas kata Kevas ini muncul lagi di Injil Yohanes kemudian muncul lagi di surat-surat Santo Santo Paulus saat dia memanggil Simon sebagai Kevas mengakui identitasnya Kevas dalam bahasa Aram tidak ada perempuan tidak ada laki-laki sama-sama Kevas laki-laki atau perempuan jadi Yesus bilang seperti ini dalam bahasa Aram kurang lebih kamu adalah Kevas dan di atas Kevas aku akan membangun gereja jadi sama ya Petrus kamu adalah batu karang dan di atas batu karang ini Petrus kamu adalah batu karang dan di atas batu karang ini di atas kamu akan dibangun gerejaku oke jadi itu untuk kebibuan tentang nama kemudian tentang kunci silahkan tulis dulu pertanyaan-pertanyaannya gak apa-apa nanti akan saya jawab tapi saya akan bahas dulu semuanya oke kunci tadi sudah nama baru sekarang topik nomor 2 subtopik nomor 2 kunci kunci yang dimaksud apa kenapa Tuhan Yesus memberikan kunci kepada Petrus kenapa yang diberikan bukan hal-hal lain kenapa gak diberikan buku tabungan kenapa gak diberikan cek kenapa yang gak diberikan tentara kenapa gak diberikan wifi tapi diberikan kunci jawabannya harus kembali ke perjanjian lama perjanjian lama dan bacaannya adalah Yesaya bab 22 15 dan seterusnya yang adalah bacaan pertama minggu ini ada yang khusus kenapa dipilih bacaan Yesaya saya bacakan beginilah firman Tuhan semesta alam mari pergilah kepada kepala istana ini kepada Sebna pengurus istana dan katakan aku akan melemparkan jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan ya coba perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi atau yang saya bedakan warnanya maka pada waktu itu akan memanggil hambaku maka pada waktu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah aku akan mengenakan jubahmu kepadanya ikat pinggangmu akan kuangkat akan kuangkat kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya maka ia akan menjadi bapak bagi penduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya apabila ia membuka tidak ada yang dalam penutup apabila ia menutup tidak ada yang membuka ini konteks kunci jadi dari bacaan tadi ada dua orang pertama Shepna dan Eliakim jadi Shepna ini tadi disebutkan sebagai kepala istana sebagai kepala istana tapi terjemahnya itu juga kurang pas kenapa karta-karta Ibrani yang digunakan adalah Al-Bayit dan Al-Bayit itu kalau kita kata Bayit itu artinya rumah ya istana boleh jadi Al-Bayit adalah seorang yang bertanggung jawab atas rumah raja dan ini adalah istilah teknis bagi seseorang yang memiliki kuasa kedua setelah raja orang kedua setelah orang kedua yang memiliki rumah maksudnya salah tulis jadi orang kedua yang yang berkuasa orang nomor dua orang nomor dua di istana tersebut di kerajaan tersebut jadi dengan kata lain Al-Bayit ini adalah perdana menteri kalau ada raja kita tahu orang nomor dua atau second in command adalah perdana menteri dan sudah dikatakan tadi Sebna ini adalah perdana menteri tapi permasalahannya Sebna ini perdana menteri yang korab perdana menteri yang korab dia itu sebagai contoh terlibat dengan intrik intrik politik dengan bangsa Mesir dan dia membangun korupsi kekayaan dengan membangun rumahnya yang bagus dan juga membangun kuburannya yang mewah semacam itu sehingga Tuhan tidak suka Tuhan akan menggantikan dia dengan Eliyakim orang yang saleh nah kita lihat ini perdana menteri adalah sebuah jabatan yang permanen sebuah ofis dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Ibrani gunakan adalah Mansyab tadi sudah dilihat di bagian ayat 19 dan karena jabatan permanen ya posisi ini akan mengandalkan sebuah suksesi ada penerusnya kita lihat bagaimana Syabna digantikan oleh Eliyakim nanti Eliyakim juga akan ada penggantinya dan penggantinya seterusnya jadi memang kadang-kadang ada saatnya jabatan ini kosong posisi ini kosong tetapi bukan berarti jabatan ini hilang dengan meninggalnya orang tersebut tidak dia akan digantikan ya perdana menteri kita tahu ada selalu penggantinya tapi jabatan yang tetap di sana presiden presidennya berganti tapi ofis of the presiden atau jabatan presiden tetap ada di sana jabatan tersebut akan hancur atau hilang kalau negaranya juga hilang atau konstitusinya berganti dalam artian negaranya akan menjadi baru begitu juga perdana menteri sebuah kerajaan posisi perdana menteri jabatan itu akan hilang saat kerajaannya pun hilang kerajaannya hilang jadi ini penting kenapa karena pertama ini jabatan permanen mengandaikan suksesi waktu presiden sebagai contoh presiden Amerika John F. Kennedy ditembak mati ada momen di mana posisi presiden kosong sebelum penggantinya wakilnya menggantikan dia wakil presiden Johnson waktu itu jadi bisa kita lihat walaupun presiden John F. Kennedy wafat tembak dan kosong tapi tugas kepresidenannya jabatannya ini posisinya tidak hilang karena jabatan posisi presiden itu permanen permanennya sama dengan negara Amerika jadi ini menarik karena ini yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus oke nanti bagaimana ada tahu bahwa dia adalah perdana menteri jawabannya sangat mudah ya sudah tahu ya dia yang mengegang kunci adalah perdana menteri ya aku akan menaruh kunci rumah Daud ke bahunya apabila yang buka tidak ada yang menutup apabila yang menutup tidak ada yang membuka jadi kunci disini bisa diartikan secara simbolis kunci sebagai simbol otoritas atas rumah atau kerajaan jadi kalau orang megang kunci rumah atau kerajaan atau sebuah kota dia orang yang sangat penting karena kalau rumah tidak dikunci orang asing pencuri penjahat bisa masuk kalau ada kunci orang yang dikenal saja yang bisa masuk orang yang diakui saja yang bisa masuk orang yang tidak dikenal yang bukan anggota keluarga gak bisa masuk jadi ini betapa pentingnya sebuah kunci yang megang kunci karena memang pintu itu sendiri melambangkan rumah itu makanya kalau kota Dayaman dulu kalau kota diserang yang pertama coba dihancurkan adalah gerbangnya kalau gerbangnya berhasil diruntuhkan maka dengan leluasa pasukan musuh akan mengambil kota tersebut jadi menjadi simbol dari otoritas memegang rumah tersebut atau kerajaan tersebut ini bisa menjadi simbol tetapi tidak hanya di simbol karena di tradisi para rabi tradisi para guru bangsa Israel kunci itu tidak hanya ada namanya kunci surga dan kunci surga ini tidak hanya simbolis tetapi juga literal kunci surga adalah nama lain dari kunci baik Yerusalem karena baik ini setiap malam ditut kunci dan setiap pagi dibuka jadi tidak buka 24 jam dan ada orang yang bertugas memegang kuncinya kunci utamanya diberikan kepada imam agung kepada imam agung jadi bagaimana imam agung bertugas menjaga baik Allah tersebut tapi memang bukan dia yang tiap hari buka tutup kuncinya nanti ada imam yang dirotasi jadi nanti imam yang bertugas menutup mengunci dan membuka kunci itu akan tidur di dalam karena nanti kuncinya dari dalam jadi setelah di kunci malam-malam setelah peribadatan selesai baik Allah di kunci setelah di kunci apa yang terjadi nanti yang imam yang kunci ini dia akan tidur di dalam di dalam baik Allah dengan tikar di atas batu jadi jadi bagaimana imam agung jadi bukan hanya perdana menteri posisi politik atau posisi bangsawan royal tapi juga adalah posisi imamat posisi seorang imam imam agung jadi bagi bangsa Israel seorang perdana menteri tidak hanya posisi politik atau posisi kebangsaan tapi juga posisi imamat posisi religius karena kuncinya sama yang dipegang dan ini bisa dibuktikan nanti kita kita lihat juga kita tarik dulu kesimpulan dia yang megang kunci adalah perdana menteri Petrus semegang kunci kerajaan surga berarti dia adalah perdana menteri kerajaan surga dan ingat ada suksesi Petrus ada penggantinya karena jabatan ini posisi perdana menteri ini hanya hancur atau hanya berhenti saat kerajaan surga juga hancur saat gereja juga hancur atau berhenti menjadi gereja masalah gereja sampai sekarang masih ada maka jabatan itu harus diisi terus harus diisi terus nah kemudian dia yang megang kunci baik Allah adalah imam kepala sudah saya jelaskan tadi Petrus megang kunci baik Allah yang baru maka Petrus adalah imam kepala baik Allah yang baru salah tulis maaf baik Allah yang baru jadi posisinya bukan hanya posisi politik kebangsaan tetapi juga posisi imamat imam agung dan menurut saya ini yang sebenarnya lebih penting posisi imam jadi imam agung posisi imam agung imam kepala gereja baik Allah yang baru jadi ketidak aneh kalau ada yang bertanya kenapa paus itu adalah seorang monark seolah-olah seorang penguasa di kota vatikan ya memang karena perdana menteri dalam artian menjadi punya kekuasaan otoritas temporal juga kemudian saya bacakan ya tentang kita lanjutkan yang tadi Eliakim itu siapa ternyata Eliakim itu tidak hanya perdana menteri tetapi juga seorang imam imam kepala kita baca ya kita lanjutkan dua-dua aku akan menaruh kunci rumah daud di atas bahunya apabila yang buka tidak ada yang dapat menutup ya apabila menutup tidak ada yang dapat membuka aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh makanya akan jadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya dan padanya aku akan gantungan segala tangguhan kaum keluarganya tunas dan taruh beserta segala perkakas yang kecil piring pasus sampai periuk maksudnya apa perkakas kecil piring sampai periuk Eliakim ini juga ngurusin dapur gitu ya hal-hal perkakas pun disebutkan enggak ini adalah perkakas kecil piring periuk belang adalah perkakas yang digunakan di bait Allah saat penyembahan yang digunakan saat penyembahan jadi Eliakim itu tidak 7.30 beneran mulai jadi tidak hanya apa namanya tidak hanya seorang bangsawan tidak hanya seorang politikus maaf bukan politikus negarawan tetapi juga tidak tidak juga tapi juga seorang imam seorang imam oke trivia ini Paulus dari sorry Petrus kalau Petrus itu kita sebut sebagai Paus pertama dan Paus pertama juga ada penerusnya Paus berikutnya dan Paus yang kita sekarang adalah Paus Franciscus pada awalnya saya bingung kenapa disebut Paus Imajinasi pertama saya yang keluar adalah Ikan Paus kok dia disebut Ikan Paus kenapa disebut Paus saya mulai bingung kenapa dia disebut Ikan Paus waktu kecil saya masih bingung kenapa disebut Paus kata Paus ini dari mana kata selidik punya selidik ini adalah dari bahasa Itali iosono il Papa kata Paus itu terjemahan dari kata Itali Papa memang agak jauh sih tapi mau bagaimana lagi kalau bahasa Italinya iosono il Papa Papa itu artinya apa Bapak kenapa Paus Pope disebut sebagai Papa atau Bapak kenapa tugas ini tugas Petrus dan penerus Petrus disebut sebagai Papa sebagai Paus karena Perdana Menteri adalah seorang Bapak bagi kerajaannya sebagai disebutkan tadi di ayat 21 maka ia akan menjadi Bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda betul yang Bapak pertama dan utama adalah Sang Raja penguasa pertama dan utama adalah Sang Raja itu sudah pasti tetapi tugas kebapaan ini tugas menjadi Bapak ini kemudian dibagikan di share kepada Perdana Menteri orang kedua Imam Agung sehingga Sang Perdana Menteri atau orang kedua ini pun berhak mendapat gelar sebagai Bapak Bapak bagi penduduk Yerusalem Papa Yosono Il Papa Paus jadi Paus disini bukan artinya ikan Paus tapi tapi adopsi adopsi resapan dari bahasa Itali Il Papa artinya Bapak saya lanjutkan dulunya jadi ya tadi udah nama baru sudah kemudian batu karang sudah batu kevas ketiga tentang kunci juga sudah dan sekarang kita masuk bagian keempat otoritas untuk mengikat dan melepaskan maksudnya apa waktu Yesus bilang apa yang kamu ikat akan terikat di surga apa yang kamu lepaskan akan terlepas juga di surga maksudnya apa ini adalah bahasa teknis adalah istilah alkitabiah teknis bagi harusnya bagi para rabi untuk sebuah otoritas pengajaran maaf salah tulisannya adalah otoritas bagi rabi seorang rabi untuk mengajar dan kalau dia rabi yang diakui sebagai kepala para rabi ajarannya ini mengikat mengikat mari kita lihat injil hari ini di Amilarimatus 23 secara khusus kita lihat ayat 2 sampai 4 para ahli taurat dan orang farisi telah mengambil tempat duduk mereka di kursi Musa oke kursi kalau kita lihat bahasa Yunani yang digunakan adalah katedra oke pernah dengar katedral oke akhir-akhir ini pernah mampir ke katedral ya kata katedral ada di kitab suci ya tapi bahasa Yunani kata katedral itu dari katedra artinya tahta dan gereja katedral itu khusus kenapa disebut katedral karena ada tahta siapa tahta uskupnya betul ada tahta uskup gereja katedral hanya satu di setiap kuskupan karena hanya ada satu gereja yang ada tahta uskupnya katedra ini menjadi simbol guru besar yang mengajar dan disebutkan di sini Yesus menyebutkan kursi Musa kursi Musa itu apa apakah kursi Musa itu waktu tempat duduknya Musa waktu di padang gurun dibawa-bawa sampai sekarang enggak itu juga menjadi sebuah simbol otoritas jadi tempat duduk mereka di kursi Musa yang menarik adalah pertama kursi Musa itu tidak ada kata kursi Musa tidak ada di perjanjian lama tapi Yesus menyebut kursi Musa lalu Yesus dapatkan dari mana dari tradisi dari tradisi bangsa Yahudi jadi bagaimana Yesus juga menggunakan tradisi saat dia mengajar tidak hanya berdasarkan kitab suci perjanjian lama saja tidak hanya berdasarkan sholah skriptura saja tidak dia juga menggunakan tradisi jadi kenapa orang katolik ada tradisi karena Yesus juga menggunakan tradisi sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu nah ini yang luar biasa Yesus memerintahkan agar para murid dan para orang-orang murid dan orang-orang pengikutnya untuk turuti dan melakukan segala yang diajarkan oleh para kaum farisi karena mereka duduk di kursi Musa mereka punya otoritas untuk mengajar tapi permasalahannya ini ya permasalahannya tetapi jangan kamu turuti apa yang mereka perbuat karena mereka mengajar tapi tidak melakukannya permasalahan orang farisi itu ya itu munafik hanya mengajarkan tapi tidak memberi contoh tapi Yesus tidak bilang pengajaran mereka tidak valid permasalahan orang farisi adalah kemunafikan bukan ajaran yang tidak valid kalau kita bandingkan ajaran farisi dan ajaran Yesus sebenarnya banyak yang fundamental sama fundamental sama baik Yesus maupun orang farisi sama-sama percaya akan kebangkitan badan di akhir kenapa bangkitan badan Yesus sama orang farisi juga percaya bahwa saat manusia meninggal jiwanya tidak akan hancur ada kekalahan jiwa dan ada sebuah tempat untuk jiwa atau sebuah alam untuk jiwa-jiwa orang meninggal dan pada ada dasar-dasar dimana ajaran farisi dan Yesus sebenarnya sama adanya sama yang fundamental tetapi yang dipertantangan Yesus akhirnya adalah bagaimana kemunafikan ini ayat 4 mereka mengikat oke gunakan Yesus menggunakan kata mengikat bahasa Yunaninya adalah desmeo mengikat otoritas mengikat beban berat bagaimana seorang bisa mengikat beban berat pada pundak seseorang apakah dia seorang kuli enggak kan seorang bisa mengikat beban berat dengan ajarannya kalau ajaran-ajarannya berat ajaran-ajarannya tidak manusiawi maka akan mengikat beban berat orang yang melakukannya jadi makanya bilang ayat 3 sorry ayat 5 oh ini ayat 13 saya skip ayat 13 langsung setelah kalah kamu hal-hali taurat dan orang-orang farisi hal kamu orang munafik karena kamu penutup pintu-pintu kerajaan surga depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintah mereka berusaha untuk masuk jadi kita lihat bahwa kursi Musa ajaran otoritas mengikat dan melepas ini ada hubungannya juga dengan kunci ya kunci dan perbedaannya antara Petrus dan kaum farisi adalah kaum farisi mengunci dan supaya orang menutup mengunci dan orang tidak bisa masuk termasuk mereka sendiri sehingga Petrus punya tugas sepertinya untuk membuka untuk membuka membuka pintu sebanyak mungkin bagi orang yang percaya kepada Yesus sebelum itu tentang otoritas mengikat melepaskan jadi Petrus punya kuasa punya kuasa untuk mengajar untuk mengikat dengan ajaran ajaran dan apa yang dia ikat di bumi yang diajarkan di bumi akan terikat juga di surga menjadi ajaran surgawi juga dan apa yang tidak diajarkan di bumi berarti tidak diajarkan di di surga jadi melepas itu jadi ajaran yang ada dulu tidak berlaku lagi tidak berlaku lagi tidak mengikat lagi dan ini yang dilakukan punya kuasa itu Petrus punya kuasa itu dan ini sangat penting kalau kita mengikuti Yesus kita harus percaya pada apa yang diajarkan Petrus dan para rasul karena otoritas mengajar diberikan kepada mereka kepada Petrus para rasul dan para penerus mereka jadi tidak bisa pilih-pilih mana yang kita suka karena kita tidak punya otoritas itu yang punya otoritas adalah Petrus dan para rasul sebagai contoh contoh konkret bagaimana Petrus menggunakan otoritas mengikat ini jadi kita lihat apa yang terjadi pada konsil Yerusalem Yerusalem tahun 50 sekitar tahun 5 Masehi itu kisahnya ada di kisah para rasul 15 isunya apa salah satu isu yang penting genting waktu itu adalah awalnya gereja adalah orang-orang Yahudi para rasul ada Yahudi Yesus ada orang Yahudi Bunda Maria orang Yahudi kemudian saat mereka mulai berkembang menyebar banyak orang non-Yahudi yang mau menjadi pengikut Yesus orang Yahudi menjadi bagian dari gereja kemudian ada bagian dari penatua yang bilang orang-orang ini harus disunat dahulu dalam artian sebelum mereka menjadi pengikut Kristus mereka harus menjadi orang Yahudi dahulu disunat kemudian mematuhi hukum hukum Taurat makanya terjadilah perdebatan kita lihat ayatnya sudah berapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu jadi terjadi perdebatan terjadi diskusi antara para penatua dan para rasul waktu itu kemudian apa yang terjadi berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka lihat kata-kata Petrus lihat kata-kata Petrus hai saudara-saudara kamu tahu bahwa setelah sejak semula Allah memilih aku diantara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya sebenarnya agak panjang saya potong aja nanti bisa baca sendiri sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Rahmat Kristus kita akan berada keselamatan sama seperti mereka jadi intinya apa keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Israel non-Yahudi itu berdasarkan rahmat Tuhan bukan karena disunat jadi Petrus disini menetapkan bahwa dalam konsil ini bagi orang-orang non-Yahudi yang ingin jadi pengikut Kristus tidak perlu disunat percaya dan dibaptis dan lihat reaksi orang-orang maka diamlah seluruh umat tidak ada yang protes tidak ada yang langsung angkat tangan siapa kamu bisa memutuskan seperti itu siapa yang memilih kamu jadi paus tidak ada yang bilang seperti itu semuanya diam mengakui bahwa Petrus punya otoritas mengajar untuk mengajar yang mengikat dan ini mengikat sampai sekarang untuk masuk menjadi anggota gereja tidak perlu disunat kalau ada yang disunat itu bukan karena untuk menjadi orang katolik atau menjadi anggota gereja tapi ya untuk kesehatan atau untuk tradisi jadi saya tidak bukan karena agama bukan karena menjadi anggota gereja ini berlaku sampai sekarang peraturan apa yang diajarkan Petrus dan ini mengikat mengikatnya sampai sekarang dan pastinya sampai akhir zaman ini contoh kecil bagaimana Petrus diakui oleh para rasul dan gereja perdana sebagai pemimpin mereka dan tidak hanya pemimpin tapi juga sebagai seorang guru yang mengajar punya otoritas dan sudah saya jelaskan tadi ada suksesinya nah coba kita bandingkan dengan beberapa pendapat teman-teman dari gereja protestan salah satunya adalah Davis dan Dale Allison ini adalah salah satu mereka adalah ahli kitab suci ya sinoptik terbaik protestan di abad 20 20-21 mereka berpendapat pendapat utama para ahli atau tafsir modern yang mengatakan bahwa Petrus sebagai semacam rabi atau guru tertinggi atau perdana menteri kerajaan dalam Matthew 16-19 diberikan otoritas pengajaran mengikat itu adalah kekuatan untuk menyatakan apa yang diizinkan dan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan Petrus dapat memutuskan dengan keputusan doktrinal apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen ini adalah pemahaman tradisional katekroma dengan ketentuan bahwa Petrus memiliki penerus jadi pada dasarnya mereka setuju dengan interpretasi gereja katolik permasalahan dimana mereka percaya bahwa Petrus gak ada penerusnya itu aja permasalahan mereka tetapi interpretasi bahwa Petrus adalah semacam rabi tertinggi perdana menteri punya otoritas mengajar itu sama dengan katolik nah ini protestan sekolarnya mereka ahli kitab suci protestan yang salah satu yang terbaik permasalahan yang disatu bahwa mereka Petrus tidak punya penerus tetapi kalau kita lihat tradisi ya kita lihat sekarang tradisi sebenarnya Petrus ada penerusnya dan penerusnya pun ada listnya daftarnya sampai hari ini tradisinya yang terkenal adalah Santo Irenius dari Lyon dari Perancis dia menulis gereja yang sangat agung sangat tua dan dikenal secara universal dirikan dan diorganisir di Roma oleh dua rasul yang paling memulia Petrus dan Paulus sebagaimana juga imam iman yang diberitakan kepada manusia turun ke zaman kita melalui suksesi para uskup jadi ada suksesi karena itu adalah masalah kebutuhan bahwa setiap gereja harus tuju dengan gereja ini artinya gereja di Roma jadi setiap gereja yang lain bisa gereja ini bisa diartikan gereja kusupan-kusupan yang lain atau gereja ritus yang lain gereja ritus timur gereja ortodoks dan lain-lain gereja kusupan harus tuju dengan gereja Roma karena otoritas utamanya yaitu yang setia dimana-mana para rasul yang diberkati kemudian telah mendirikan dan membangun gereja diserahkan ke tangan Linus Linus jebatan kusupan jadi Linus adalah Petrus kemudian Santo Irenius ini menyebutkan dua belas nama dua belas nama berturut-turut yang menggantikan yang duduk di tahta Petrus ini Linus sekarang di tempat kedua belas dari para rasul megang warisan keusupan yang dalam urutan ini dan dengan sukses ini tradisi gereja dan para rasul dan pemberitaan kebenaran telah diturunkan untuk kita dan inilah adalah bukti paling melimpah bahwa ada satu dan iman yang hidup yang sama yang telah dipertahankan di gereja dari para rasul sampai sekarang dan diturunkan dalam kebenaran jadi bagaimana kita tahu kebenaran ini diturunkan ya kita harus lihat suksesi Santo Petrus ini ya suksesi Santo Petrus ini menurut Santo Irenius ini juga tidak lain dari ajaran gereja sendiri tentunya ya kalau lihat KGK ya Yesus mempercayakan otoritas khusus kepada ini dari KG553 katekismus gereja katolik Yesus mempercayakan otoritas khusus kepada Petrus aku akan berimu kunci kerajaan surga the power of the keys menunjuk otoritas untuk mengatur rumah Tuhan yaitu gereja Yesus gembala yang baik menegaskan mandat ini setelah kebangkitannya beri makan domba-dombaku kekuatan untuk mengikat dan melepaskan berkonotasi dengan otoritas untuk mengampuni dosa untuk mengumumkan keputusan doktrinal untuk membuat keputusan disipliner di gereja Yesus mempercayakan otoritas ini kepada gereja melalui pelayanan Rasul dan khususnya melalui pelayanan Petrus satu-satunya secara khusus dipercayakan kunci kerajaan ya oke dengan itu kita akhiri dulu diskusinya kita mulai dari sesi tanya-jawab sudah ada banyak pertanyaan dari teman-teman terima kasih oke sebelum tanya-jawab mungkin jangan lupa untuk follow dan subscribe IG saya Bayu Datrusena dan Bayu Rusena YouTube dan IG Fatline sponsor kita oke host kita malam ini untuk mendapatkan katekesa video katekesa terbaru yang paling baru adalah kenapa Mari lebih istimewa dari yang lain waduh ini pertanyaan berat patung itu berhala atau bukan waduh tentang Trinitas dan bagaimana kita tidak sesat dan minggu ini akan keluar yang terbaru tentang Maria sebagai Ratu Surga dasar fondasi Biblisnya dimana Maria sebagai Ratu Surga oke kembali 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 kembali